. Diduga karena depresi kasus perselingkuhan, seorang pria di Gresik bernama Muslih membakar tumpukan kayu palet. Kebakaran membuat heboh warga di Jalan Jangkang Asri RT 13, PRW 02, Dusun Kutisari, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Selasa, 24 Oktober 2023, sore. Awal mula terjadinya kebakaran kayu palet yang berada pada sebuah gudang di Desa Leran sekitar pukul 15.30 sore. Saksi anam warga setempat melihat ada kepulan asap dan kobaran api besar di gudang kayu palet. Dari dugaan sementara penyebab kebakaran dibakar oleh salah satu anggota keluarga, yang mengalami depresi atau gangguan kejiwaan akibat mengalami permasalahan dalam rumah tangga, perselingkuhan. Saat ini tersangka pelaku pembakaran bernama Muslih telah diamankan oleh pihak Polsek Manyar, kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, AH Sinaga, Rabu, 24 Oktober 2023. Pasukan langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman. Setelah sampai di lokasi personil langsung melakukan pemadaman pada lokasi tersebut. Dikarenakan arah angin mengarah ke pemukiman, rumah warga terkena dampak dari kebakaran pada lantai dua rumah tersebut. Selama pemadaman pasukan dibantu oleh damkar dari jipe dan bantuan supply tanki air. Delapan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa atau korban luka, ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!